Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengungkapkan, tunjangan kinerja aparatur sipil negara justru membuat mereka boros. Keputuhan ASN dinilai semakin banyak seiring bertambahnya tukin yang diberikan. Ia menyampaikan hal itu, dalam Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selasa 23 Mei 2023. Tapi kadang kita kurang saja. Dulu sebelum ada tunjangan cukup, begitu ada tunjangan nggak cukup. Kenapa? Karena kredit tanah, kredit mobil, kredit rumah, tambah. Jadi tambah pendapatan, tambah kebu, Tuhan. Maka yang terjadi kurang terus. Sebetulnya segi pendapatan PNS justru disebut lebih tinggi secara perkapita. Sementara tunjangan ASN ada beberapa macam, seperti halnya tunjangan kinerja yang besar nominalnya tergantung dari kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja. Selain itu ada tunjangan istri atau suami yang besarannya 5% dari gaji pokok. Tunjangan anak juga diberikan kepada PNS, yakni 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Tunjangan ini diberikan hingga anak usia kurang dari 18 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki penghasilan sendiri. Bahkan sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan yang besarannya berbeda tergantung kelas jabatan. Terakhir, tunjangan jabatan yang khusus diberikan kepada PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural. Terima kasih telah menonton!